Puskesmas, Sambas Kota, Sibolga dinyatakan ditutup atau lockdown disebabkan 17 orang tenaga medisnya dinyatakan reaktif dan harus menjalani isolasi. Sehingga pelayanan harus dialihkan ke Puskesmas lain. Kadis.com.info Kota Sibolga, Biner Luman Gaul sebagai jubir Satgas COVID-19 mengatakan hingga saat ini jumlah pasien yang diisolasi sekota Sibolga berjumlah 74 orang. Yang diisolasi di dua tempat yakni di Kelurahan Paromunan sebanyak 59 orang dan di salah satu hotel yang dikontrak Satgas sebanyak 17 orang. Jumlah pasien yang diisolasi sekarang Update terakhir Pak, memang COVID-19 di Kelurahan Paromunan ini meningkat. Terbukti data update semalam bahwa jumlah yang diisolasi saat ini sebanyak 74 yaitu 59 orang berada di Sibolga Atlet Aik Paromunan. Kemudian 17 orang ditempatkan isolasinya di Hotel Lenang yang sudah dikontrak oleh tim Gugus. Jadi, Puskesmas yang dinyalakan doktoran Pak? Terkait dengan Puskesmas yang lockdown, mereka di lockdown mulai Senin kemarin sampai tanggal 12. Jumlah yang diisolasi dari Puskesmas tersebut adalah sebanyak 17 orang. 17 orang Pak ya. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno Mariono Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!